Ini udah mogok lagi Ini coba teman-teman Nah kayak gini teman-teman Jadi gak kuat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ketemu lagi Dengan AMN Vlog Ini lanjutan yang kemarin ya teman-teman Jadi aki yang kemarin itu Cuma bertahan satu minggu Ini udah gak bisa lagi teman-teman Kita coba remote-nya Remote-nya bisa Ayo coba naik ke dalam Tadi pagi Ngadat lagi mogok Untungnya Pas turunan teman-teman Jadi enak Tak dorong dikit Udah bisa nyala Jadi ini normal semua Cuma ya gitu Namanya elektronik ya Kemarin kan Mogoknya udah satu minggu ya Terus tak coba lagi bisa Akhirnya tak buat jalan Tak coba Tadi udah mogok lagi Ini coba teman-teman Nah kayak gini teman-teman Jadi gak kuat lagi Jadi Umpamanya teman-teman punya Expander atau mobil yang lainnya Kalau mengalami hal yang Seperti ini Maksudnya Aki udah pernah mogok Harus diganti aja Jangan nunggu Mogok lagi Ini satu minggu ini bertahannya Nah gak bisa Gak bisa nyala Jadi nanti tak dorong Terus besok udah tak order Tak orderin di Mitsubishi Di dealer-nya Katanya disuruh bawa Panas teman-teman Tak buka dulu Tak suruh bawa besok Mau di cek lagi ini Apa akinya Kan masinya Akinya masih garansi teman-teman Masih garansi Ini kilometer 31849 Aki udah mulai Swap Namanya Elektronik Kayak gitu ya teman-teman Tapi sekalian besok Tak suruh cek Dinamo Starternya Takutnya Dinamo Starternya Yang bermasalah 2000 tahun Ini perjalanan Ke dealer Mitsubishi Teman-teman Jadi Ini nanti Pergantian Aki Aki yang baru Jadi di cek dulu Nanti Akinya Ini soak Apa enggak Soalnya kadang bisa Kadang enggak Tadi bagi Gak bisa Didorong Sekalian di cek Alternatornya Teman-teman Takutnya Alternatornya Gak berfungsi Dengan semestinya Oke Kita Menuju Diler Mitsubishi Jalan Veteran Ini tak siapin Buku servisnya Kemarin Servis Bulan 4 Tanggal 4 2020 Kilometer 29 500 Jadi Kurang lebih Tidak sampai 2 bulan Ini Trouble di Aki Teman-teman Di Kilometer 32 Ribuan Jadi Biar di cek Nanti Apanya yang Salah Atau Pemakaiannya Yang salah Atau Apa ya Elektroniknya Yang ada Masalah Jadi Biar di Scan Nanti Biar di cek Sama Mekaniknya 031 9 9 0 Oke Ini Mau Nyampe Ini Mau Nyampe Diler Mitsubishi Teman-teman Jadi Biar Gak Antri Jadi Pagi Aku Kesini Ini Diler Nya Mau Service Service rutinan Iya Sudah Telepon Kemarin Ganti Akito Ganti Mas 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 sudah ada booking nya nomor satu jadi nyiapin stnk sama buku servis sama nomor antrian ini temen-temen ini nomor antrian nya oke belum datang jam 8 masuknya Oke kita tunggu teman-teman ini word order nya temen-temen jadi perkiraan selesainya jam 2-an jadi dicek dulu akhirnya habis dicek di cas katanya 2 jam setengah terus dipasang lagi dipasang lagi terus dicek lagi kalau emang low battery airnya diganti baru sama pihak dealer Mitsubishi gitu prosesnya teman-teman soalnya masih garansi ini ini saya lagi di tempat makannya Mitsubishi jadi kalau ke Mitsubishi dapat kupon teman-teman dapat kupon sama minuman sama kopmi sama roti tempatnya bagus teman-teman itu mobilnya sudah digarap jadi bongkar oke kita tunggu aja hasilnya apa ganti di aki atau di cas aja maintenance aja oke 2000 years later men kesimpulannya teman-teman ganti aki baru jadi bener-bener drop akhirnya akhirnya ganti baru diganti sama Mitsubishi oke oke apa di cek dulu tak akhirnya ayo kita cek dulu akhirnya baru teman-teman dibanti akhirnya ganti aku baru ini pengiriman Mitsubishi expander ultimate yang ultimate kayak gini teman-teman Oh Alhamdulillah sudah selesai ini STNK sama buku servisnya sudah di tangan aku kita keluar ketemu lagi vlog berikutnya teman-teman semoga bermanfaat buat kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati